Telah terjadi aksi polisi tembak polisi di Solok Selatan Sumatera Barat, Jumat, 22 November 2024, dini hari pukul 00.43 WIB. Peristiwa polisi tembak polisi kembali terjadi. Kepala bagian operasi Polres Solok Selatan Sumatera Barat AKPDI, dengan sadar melakukan penembakan terhadap kasat reskrim Solok Selatan atas nama AKPURA, peristiwa yang menambah daftar kasus penembakan sesama polisi tersebut, terjadi di area parkiran Mapolres Solok Selatan yang berada di Jorong Bukit Malintang Barat. Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombespol Dwi Sulistiawan menyebut bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih penyelidikan, kata Dwi Sulistiawan, Jumat, 22 November 2024. Belum ada keterangan lebih lanjut atas peristiwa penembakan ini. Perwira yang berposisi sebagai terduga penembakan menembak rekan sejawatnya menggunakan senjata api, hingga mengenai bagian kepala. Akibatnya korban mengalami luka yang amat serius dan harus dirujuk ke Kota Padang untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar. Namun, kondisi korban di atas belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari Kabit Humas Polda Sumbar, maupun pejabat Polda lainnya. Pada pukul 8.40 WD diperoleh kabar bahwa perwira yang menjadi korban penembakan meninggal dunia di rumah sakit. Nyawanya tidak dapat terselamatkan akibat luka yang cukup serius. Informasi menyebutkan bahwa AKPDI sebagai pelaku dari aksi penembakan ini sudah menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat malam tadi. Belum ada keterangan lanjutan mengenai peristiwa polisi tembak polisi di Solok Selatan tersebut.